Tidak bisa masuk aplikasi mobile JKN karena error atau karena gangguan bahkan kalian mendapatkan tampilan seperti ini Demi menjaga keamanan aplikasi mobile JKN tidak bisa berjalan pada emulator atau perangkat yang telah dilakukan root Nah padahal disini saya belum melakukan root terhadap handphone ini Atau ini juga bisa dilakukan bagi teman-teman yang tidak bisa masuk ke aplikasi mobile JKN Karena error atau tidak bisa karena jaringan Nah disini silahkan kalian untuk mengikuti video ini sampai selesai Karena di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 cara terkait dengan tidak bisa atau solusi mengatasi tidak bisa login ke aplikasi mobile JKN Silahkan kalian untuk simak video ini sampai selesai Disini ada beberapa cara yang ingin saya informasikan kepada teman-teman Jadi jika dari cara pertama gagal kemudian kalian bisa menggunakan cara yang kedua dan selanjutnya ya Nah disini untuk cara pertama disini saya sarankan bagi teman-teman yang menggunakan Android ya Nah disini silahkan kalian untuk cari aplikasi mobile JKN pada smartphone kalian Kemudian klik atau tahan lama Kemudian disini beda-beda ya ini karena HP Samsung jadi tampilannya seperti ini Namun rata-rata untuk Android tampilannya sama silahkan kalian ke bagian informasi seperti ini Nah di bagian sini silahkan kalian untuk masuk ke penyimpanan Disini silahkan kalian untuk klik penyimpanan Kemudian hapus data ya Hapus data Disini sebelumnya datanya ada 9.6 MB kemudian memori 4.92 Disini kita hapus data terlebih dahulu Oke nah dan disini sudah 0 Artinya untuk aplikasi mobile JKN ini sudah di reset ya Nah dan disini selanjutnya silahkan kalian untuk restart HP terlebih dahulu Silahkan untuk restart terlebih dahulu ya Nah silahkan kalian untuk restart terlebih dahulu Nanti kalian bisa coba lagi setelah handphone kembali aktif ya Jika cara yang pertama belum juga berhasil Disini silahkan kalian untuk lakukan cara yang kedua Yaitu silahkan kalian buka Play Store Kemudian silahkan kalian untuk cari JKN Mobile ya Nah disini untuk aplikasi mobile JKN pastikan aplikasi terbaru Jika ada muncul update Artinya kalian harus update terlebih dahulu aplikasinya Supaya mendapatkan fitur yang terbaru Karena biasanya terjadinya crack atau lambat Bahkan tidak bisa login karena aplikasinya kadal luar saya Jadi silahkan kalian untuk update terlebih dahulu aplikasi mobile JKNnya Namun jika kalian sudah mengupdate aplikasi Namun tetap juga tidak bisa menggunakan aplikasi mobile JKN Ini adalah cara yang terakhir ya Yaitu kita harus menginstall dulu aplikasi mobile JKN Seperti ini ya Kita hapus instalasi terlebih dahulu Atau di uninstall Apakah anda ingin menginstall aplikasi ini Klik ok Jadi silahkan teman-teman untuk di uninstall terlebih dahulu Kemudian silahkan kalian untuk restart kembali handphone teman-teman Jika nanti sudah berhasil restart atau mulai lagi Silahkan kalian bisa download kembali aplikasi mobile JKN ya Langsung caranya seperti ini Silahkan kalian install kembali aplikasi mobile JKN Seperti ini ya Insya Allah dijamin berhasil kembali login ke aplikasi mobile JKN Tanpa gangguan ya Nah Langsung saja kita buka aplikasi mobile JKN ini Tunggu terlebih dahulu Sedang melakukan instalasi Dan disini kita langsung saja buka aplikasi mobile JKN Disini izinan pengguna kamera Klik izinkan Saat aplikasi digunakan Kemudian izinkan fungsi lokasi Saat aplikasi digunakan Ijinkan Disini izinkan aplikasi ya Kemudian izinkan Nah Disini seperti tampilan baru ya Jadi kita langsung masuk ke aplikasi mobile JKN Nah disini silahkan kalian untuk isikan nomor BPJS Kemudian password dan masukkan kode capca Jika sudah silahkan kalian untuk klik masuk atau login ya Dan disini kita berhasil untuk login ke aplikasi mobile JKN Tanpa kendala ya Nah baik semoga video ini bermanfaat Dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Kemudian klik tombol lonceng Untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Lily Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh